Dapet diakinkan orang ini orang yang sangat kuat Mungkin dia setaraf dengan Ghani atau bahkan lebih dari Ghani dan Ini adalah berita baru dan fakta baru yang harus kita dalami Sayang, ayang lagi apa? Lagi lanjutin gambar, Pa Sava bosen ya main di dalam Iya, Pa Kita main di sini aja ya, Pa Boleh, kalau Sava maunya di sini Ghan, ada hal penting yang harus kita bicarakan Gue masih menemani Sava Sorry Ghan, bukannya gue gak ngerti keadaan lu tapi Kita harus bicara sekarang Bentar ya Sava ya, nanti Papa balik lagi Iya, Pa Aku tahu ini sulit Tapi aku harus mencoba setiap peluang untuk membawa Sava dan mengembalikannya ke Nuna sesegera mungkin Halo, Dut Bas Bagaimana situasi di sana? Dan, saya minta update terbaru Apa yang terjadi di sana? Situasi dan kondusinya masih kondusif, Pondan Semuanya masih aman Sava saat ini di rumah Ghani baik-baik aja, Dan Iya Saya sudah mendengar semua apa yang terjadi dari Niko Sava memang saat ini bersama Ghani Mas, tapi ingat Ini benar-benar sangat membahayakan kita, Mas Seharusnya semua nyaman, Dan Dapat saya pastikan kalau Sava tidak membocorkan apapun ke Ghani, Dan Karena saya sudah bicara juga sama Sava untuk menjaga rahasia ini semua, Dan Supaya gak bocor Mas Tetap saja, Mas Kita harus waspada Mas Kita harus mengusahakan secepatnya Ghani harus dipisahkan dari Sava Iya Saya juga sedang mencari cara, Dan Mencari waktu yang tepat dan juga strategi yang terbaik Untuk membawa Sava keluar dari rumahnya Ghani Dan mengembalikan Sava penurunan, Dan Tapi Untuk saat ini saya sedang mendapatkan tugas dari Ghani Untuk Melajak Romy Maksud kamu bagaimana, Bas? Saya harus melacak Romy, Dan Itu saja? Tapi dibalik itu semua saya Sudah mendapatkan fakta yang terbaru, Dan Fakta baru apa, Bas? Jadi saat saya di dalam markasnya Romy Saya mendengar dari anak buahnya Romy Kalau Romy ini Mendapat backing-an Dan backing-an ini bukan orang sembarangan Dapat diakinkan orang ini Orang yang sangat kuat Mungkin dia setaraf dengan Ghani Atau bahkan lebih Dari Ghani, Dan Ini adalah berita baru dan fakta baru yang harus kita dalami Kalau memang info ini benar, Bas Ini sangat berbahaya buat misi kita Dan akan mempersulit kita untuk menghancurkan sindikat mereka Dan karena ada faktor baru ini Kamu saya dibahaskan untuk tetap Menjaga Ghani dan mengawal Ghani Kita lihat nanti bagaimana selanjutnya, Bas Yang terpenting Kamu jangan berbuat sesuatu yang membahayakan posisi kamu Baik, Dan Bas Justru sebaliknya, Bas Kamu harus benar-benar mendapatkan kepercayaan penuh dari Ghani Supaya kamu bisa selalu mengawasi Safa di sana Kamu mengertikan Yang saya intrusikan ini, Bas Saya paham, Dan Tapi Komandan kan juga harus ingat Saya harus tetap membawa Safa keluar dari rumah Ghani keguna, Dan Bas Tapi kamu masih ingat kan Kalau jauh sebelum ini Kamu sudah sombah kehormatan Dan harus kamu tepati Pak Wibowo Pak Wibowo, seharian ini kayaknya Pak Wibowo bener-bener senyum Apa hati Pak Wibowo lagi baik-baik ya? Emang kelihatan Mereka menghadap saya karena saya Ada yang mau saya ingin membicarakan sama mereka Penting sekali Baik, Pak Aku tidak bisa melakukan apa-apa sekarang Komandan juga meminta untuk menahan diri Aku harus gimana? Aku harus gimana sekarang? Ini buat ombas Ini buat ombas Wah, makasih non-safa Gimana? 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 Gimana, sayang? Ini udah sore Safa mandi dulu Iya, Pak Dadah, ombas Dadah Nanti kita main lagi ya Siap, non-safa Dadah Bas Saya minta kamu lindungin Safa Malah sampai terjadi apa-apa lagi sama dia Baik, Pak Satu lagi Cari tahu keberadaan Romy di mana Siap Perih mengetahui anakku selama ini mengira lelaki lain sebagai papanya Sedangkan aku, papa aslinya tidak sanggup berbuat apa-apa Oh iya, Mbak Diana Oke, oke, aku ngerti Nanti malam aku kesana ya Tolong sampaikan salam aku buat Om Bibo Oke, makasih Reha Kamu diminta sama Om Bibo kan nanti malam untuk datang ke rumahnya Iya Katanya ada sesuatu yang penting Kakak juga Iya Barusan dia minta aku Oh iya, tadi Mbak Diana tadi telpon kamu Dia bilang apa? Iya Nggak bilang apa-apa sih Paling Om Bibo mau ngebahas tentang pernikahannya Tidak 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 Salva Lihat itu bulannya, nak Bagus banget ya. Kalau Safa ada di sini, pasti Safa bakalan senang. Karena Safa sama Mama kan suka banget liat bulan pertama. Mama kangen banget sama Safa, Mama. Mama kangen denger suara Safa. Suara Safa ketawa-ketawa. Ngobrol sama Mama. Mama kangen banget sama Safa, Mama. Mau pengen banget Safa ada di sini sekarang bareng sama Mama. Seharusnya sekarang kita bisa liat bulan itu bareng-bareng. Bulan bagus banget. Mama lagi ngeliat bulan juga nggak ya? Safa jadi inget sama Mama. Itu, Nak. Kelihatan kan bulannya? Bagus banget ya? Iya, Ma. Itu namanya bulan purnama karena bentuknya bulan. Siapa? Kalau suatu saat nanti, Safa kuliah. Misalnya Safa nanti kuliahnya di luar negeri, kan jauh tuh dari Mama. Terus Safa kangen kan pasti sama Mama. Kalau malem-malem ada bulan, Safa liatin terus bulannya. Terus Safa bilang sama bulan kalau Safa sangat merindukan Mama. Nanti Mama pasti juga akan melakukan hal yang sama. Soalnya Mama pasti merasakan apa yang Safa rasakan. Kangen. Kalau masih kangen gimana makan kita tetap nggak ketemu. Kalau masih kangen, kita tetap harus berdoa sama Allah. Semoga Allah kasih mimpi kita, abis itu kita bisa ketemu di mimpi. Ya, Ma. Safa nanti lakuin itu kok. Kalau Safa kepisah sama Mama. Tapi kayaknya nggak mungkin, Ma. Soalnya kan Safa sayang banget sama Mama. Jadi Safa nggak mau jauh-jauh dari Mama. Jadi nanti kalau Safa rindu sama Mama, titip salam sama bulan. Ya, iya, Ma. Bulan. Bulan. Safa mau titip rindu buat Mama. Bulan, nanti kamu sampaiin ke Mama ya. Semoga mama juga melihat kamu juga bulan Safa pengen mama tahu Kalau Safa ada di sini Dan selalu rindukan mama Safa mikirin mama terus Bulan Sampaikan salam rinduku kepada Safa Tolong sampaikan sama Safa Kalau mamanya di sini kangen banget sama dia Semoga safa baik-baikai jadi satman Terima kasih telah menonton